Sebelum kalian mulai video ini, gue pengen kestok ke kalian kalo gue lagi sakit Jadi mungkin di video ini kalian gak akan denger gue yang kayak biasanya But still, gue tetep pengen buat video dan kasih liat kalian video ini Dan gue sangat mengapresiasi setiap kalian yang tetep mau nonton video-video gue Meskipun gue tau kalo video-video gue jauh dibanding youtuber-youtuber lain Entah itu dari fastcam atau bahkan dari mic-nya Bahkan kontennya I'll do my best guys So iya, gue ngamuk curhat panjang-panjang Semoga kalian bisa enjoy nonton videonya Celing Halo guys, gue Leo Kucy Dan harian gue buat video Clash Royale lagi guys Jadi banyak banget dari kalian yang request gue untuk bikin deck no legendary guys Dan terutama untuk kalian yang ada di arena, low arena gitu Dan ya, gue baru aja temuin deck yang bener-bener bagus banget dan gak ada legendary-nya Dan ya, ini adalah, kalian bisa liat disini, ini adalah deck yang sangat familiar pasti buat kalian yang pemain lama Dan ini adalah deck yang dipake di, banyak yang pake di turnamen terakhir Clash Royale guys Yaitu Golem Lightning atau misalnya dibilang Golem Beatdown Dan ya, deck ini populer-populer banget waktu turnamen Clash Royale kemarin, banyak yang pake Dan ini ada Golem, ada Archer juga untuk nge-backup Dan ya, deck ini bener-bener bagus dan mungkin beberapa dari kalian juga udah tau Kalau deck ini gue copy langsung dari Chief Pet guys Dan buat kalian yang gak tau Chief Pet, kalian bisa langsung ke channelnya aja Nah, gue copy deck ini dari Chief Pet dan, ya gue kalian bisa liat disini battle lock gue Gue bener-bener, ya ini friendly battle, friendly battle Nah, ini gue, kalian bisa liat disini, gue bener-bener win streak banyak banget Gue bisa liat gue win, 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 win Ini friendly battle lagi, Nico Andreas Disini gue win, 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 win Ini bener-bener, deck ini bener-bener bagus banget Terutama untuk kalian yang ada di arena 7, 8, 9, dan 10 Buat kalian yang minimal, kalian arena 7, kalian udah bisa pake deck ini Dan, wow, deck ini bener-bener bagus banget Kamu bisa liat disini, gue menang-menang Disini gue, ngelawan big russian boss ini Gue disconnect, sampe 3-0 So, ya, gue bakal Kita bakal main 3 match guys Kita bakal main 3 live match aja di hal ini Dan, gue akan kasih tau ke kalian gimana cara Mengaplikasikan decknya Dan, so, langsung aja Oke, disini kita Ngelawan level 8 Dan, gue baru aja level 9 disini Baru kemarin Kemarin gue baru mainin lagi cari ini Makanya trophy masih kecil Dan Gue nyari deck yang ada legendary-nya Karena gue Legendary-nya cuma sparky di cari ini Oke So, disini kita bisa lightning Untuk 3-3-nya guys Dan, meskipun kita mesti tetap terima damage juga Karena, level dia level 9 guys Dan, sedangkan kita Masih level kecil kayak Minion gue level 8 Archer gue level 7 So, oke Kita disini Ya, kita bisa disini Kita bakal ngoblin elixir lagi Seharusnya kita bisa comeback dari Ini So, kita bakal pasang tombstone dulu disini Kenapa pasang tombstone? Karena, gue gak berani resikoin Keluarin golem gue Sebelum double elixir guys Karena double Golem itu 8 elixir guys Dan, itu bener-bener bisa bikin musuhnya Langsung counter kita gitu So, dia nge-arrow tombstone gue Oke, gue rasa dia bakal siapin push lagi dengan Elite barbariannya dia lagi Atau dia bahkan punya kart-kart lain yang aneh-aneh guys Oke, dia keluarin minion horde So, kita bakal keluarin archer kita disini Dan, mega minion Gue rasa dia bakal counter Giant gue pake Oke, enggak Oke, itu guys Tadi gue mikirnya Dia bakal counter gue pake Elite barbarian So, oke dia keluarin tombstone dia Tapi udah telat guys Karena Ya, ee Golem gue udah berhasil nyampe ke towernya dia Nice banget Sekiranya kasih time zap Oke, kita bakal pasang Tombstone defense lagi Di sebelah kiri Untuk misalnya Dia mau keluarin elite barbarian langsung gitu Dan Eh, dia arrow gue lagi guys Tapi tenang aja Karena gue punya sekretan army Dimana Oke, dia nge-zap gue Kita kasih time zap Disini sebenernya dia udah Udah Kurang elixir Dia kalah elixir sama kita So, oke disini gue bakal split archer aja Again, mega minion Dan Oke Minion sebelah kiri sini Dan Kita liat aja Oke, dia keluarin Jadi ya, kayaknya disini bakal Gue zap Nice banget Dan Kita bakal push mulai push di sebelah kiri guys Karena Tower sebelah kanannya udah pasti kita Kita ambil Oke, dia keluarin Eh, liat barbariannya deh So, kita bisa counter dengan sekretan army Misalnya dia zap Gue punya tombstone disini Nggak Nice So, oke disini gue bakal split archer Karena ada mega minion sebelah kanan Gue gak mau dia Oh, archernya gak Kepisah Gue gak mau dia Malah ngambil tower sebelah kanan gue So, disini kan kita lightning aja semuanya Dan Dia bakal zap gue Maksud gue Sekretan army Dan kita bakal zap Dan Ya, kalau ini Waktu terus jalan Kita pasti bisa Tracron Seharusnya ya Tapi Eh, ya Good game dari Samugri Whatever it is So, ya langsung aja guys Kita main ke Match kedua kita disini Gue ngelangin John Kenner Gue gak tau depannya apa Ketutupan sama Tanda FPS gitu Dari Cash Royal Oke, kita disini bakal split archer lagi Kita pisahin archernya Untuk defense kiri dan kanan Oke, dia pake Valkyrie lagi Dan Oh, dia pake Gue rasa dia pake deck yang sama kayak yang tadi guys Oke So Dapet dia bakal zap gue Nggak Yes Nice Dan ini adalah awal yang baik buat kita guys Kita liat Dia bakal berhentiin Mega minion gue pake apa Dia pake mega minion dia sendiri Dan Oke Gue rasa gue bakal coba push sebelah kiri sekarang Dan Kita liat aja apa yang dia bakal keluarin Oke Dia punya Hawk Rider Kita bakal counter dengan skeleton army Oh Dia punya zap Oke Skeleton army kita Masih Beberapa sisanya Masih ada sisa Dan dia bakal finishing Untuk Hawk Rider nya So Kita akan keluarin archer disini Dan Nice one Nice banget disini Kayaknya gue Gue perlu gue zap Supaya dia Archer bisa langsung instant kill ke Minion hord nya Dan Golem kita nyampe ke tower Dan Archer kita Ngasih banyak banget damage sana So Ya Nice one Dapet dia bakal keluarin Elek barbariannya Gue nggak tau Hmm Oke Tower sebelah kanannya Belum sampe Masuk ke jangkauan Attack kita guys Oke Disini gue perlu gue keluarin golem Oke Gue telat keluarin golem guys What the fuck Gue telat keluarinnya Dan Itu fatal banget Bikin tower sebelah kiri gue Rusak banget Kalian bisa lihat disana Dan Oke Kayaknya Golem gue bakal nyampe ke tower nya dia guys Dan Gue bisa langsung Lightning dia aja Mega minion Melawan mega minion Tapi mega minion gue level 6 Dan Gue yang menangin Battle mega minion Melawan mega minion nya dia So Oke disini dia punya Minion horde lagi Kayaknya dia bakal langsung counter dengan Hawk Rider nya dia guys Sepertinya Oh iya Dan disini dia bakal zap gue Gue bakal keluarin Tombstone gue Nice banget Predation tombstone nya Dan Oke sekarang yang gue bingung Gue gak punya counter Buat nge counter Elite barbariannya dia Misalnya dia puse langsung dari Ke sebelah kiri Oke dia puse di sebelah kanan Kita keluarin archer nya disini Dan dia punya skeleton army juga Which is Great Dia punya banyak banget Untuk nge counter kita guys Dan Oke Declarar minion dia Oh disana ada Valkyrie guys Gue gak ngeliat Oke Seketan army disini Dia bakal nge zap gue Setelah gue perlu keluarin Oke Nggak Atau zap dia telat guys Dan 16 detik lagi kita bisa Oke Kita bakal defense aja disini Kita bakal full defense Disini bakal gue lightning aja Dan Buat kalian yang pengen lightning Elite barbarian kan Nggak usah mikir-mikir Karena Elite barbarian tuh Elixir 6 elixir Dan sama kayak lightning Jadi Kalian gak perlu takut Untuk nge Lightning mereka guys Dulu waktu gue awal-awal Elite barbarian baru keluar Uh Kita dapet giant chest Kita dapet giant chest guys Gila Ini Pertama kalinya kayaknya Gue Life match Dan gue dapet Giant chest Ataupun magical chest Atau bahkan super magical chest Gila 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 Meskipun nih untuk arena 8 Tapi ini bener-bener bagus banget Jadi kita bakal buka Crown chest kita disini Elite barbarian Axe golem Spear goblin Tornado Nice banget tornado So Oke guys Kita bakal main Satu match terakhir ini Kita liat aja Apakah kita bisa Tiga win streak disini Kita ngelon DD Dari 3 players Kita kasih good luck Oke Ada starting deck Lightning Golem Zap dan tombstone Kita bakal start dengan tombstone Dan gue bakal taruh di sebelah kiri guys Karena Oke Dia keluhan di sebelah kanan Kebanyakan orang itu Terutama di low arena Gue kasih tips aja ke kalian Untuk mereka yang Ada di arena Arena kecil Itu mereka biasanya itu Pake ini guys Jadi mereka biasanya itu Awalnya itu pushnya di sebelah kiri guys Jadi kalian Awal-awal kalian keluarinnya di ini aja Lebih worth it So disini kayaknya gue bakal keluarin Skeletan army gue untuk kill Oh nyata gak worth it guys Karena Archer dia udah ngelock ke gue Apakah gue perlu gue zap Oh dia punya Dia punya itu juga So kita bakal Oke kita perlu tarik disini guys Ini bener-bener Jelek banget buat kita So kita keluarin Mega minion kita disini Dan mega minionnya gak ke Distrike ke Princessnya bener-bener Stay alive banget guys Dari tadi guys Belum mati-mati juga So disini kayaknya gue perlu keluarin Minion gue disini Kita liat apa yang bakal di counter Oke kita akan keluarin Sekiatan army kita disini guys Gue rasa dia punya zap ya Apa dia punya zap Apa dia bakal diemin aja Oke disini kayaknya gue perlu gue zap Dan Barap dia gak bakal push gue langsung gitu lagi Oke dia gak ada cukup elixir buat Langsung counter push gue Oke disini Tokor sebelah kanan kita bener-bener low banget Dan buat kalian yang Buat kalian sekitar info aja Buat kalian yang mau pake deck ini Deck ini bener-bener bersinar ketika double elixir guys Jadi kalian mesti Ulur terus Kalian mesti ulur terus Sampai double elixir dan kalian bisa comeback Kayak gitu So Kita keluarin archer disini Gue gak tau apa yang bakal dia keluarin Kita keluarin mega minion aja disini Untuk kill witchnya Dan oke kita Defense dengan cukup baik Pakai double lightning Oke gue mau keluarin golem dis sebelah sini aja Dan Oh sayang banget lightning gue gak ada Belum cukup elixir buat gue lightning guys So oke Minion disini Dan Let's see Mega minionnya bener-bener Maksud gue Giant skeletonnya bener-bener ngeganggu banget Bener-bener nge-counter kita banget Dan Oke kita akan gunakan golem lagi disini Dan Oh sorry Gue bakal keluarin Lightning lagi Gue akan lightning semuanya guys Dengan mask ketirnya juga Dan dia punya princess disini Dan kita inget dia punya itu guys Dia punya Minion horde Dimana itu bener-bener annoying banget Dan Iya Dia keluarin disana Oke kena gue bakal gue zap aja Dan please mega minion Yes nice Dia kill Ininya Oke Kita keluarin tombstone lagi disini Kita bener-bener perlu defense Defense banget Dan Another golem here And skeleton army Do your job please Oke Dan Oh gue rasa ini bakal berakhir dengan seri guys Hehehe Elit babaran dia bener-bener level tinggi banget Level 10 Bener-bener udah kayak Gue Sekirakan lightningnya disini Udah bener-bener kayak ID prime gue guys ID asli gue Commonnya kebanyakan masih level 10 Dan dia Common level 10 dia masih ada di Trophy 2400 Menurut gue Aneh banget guys Menurut gue aneh banget Bagaimana caranya dia bisa kayak gitu So kita keluarin skaten army kita disini Dan Ya kita akan Keluar archer Dan disini gue bakal lightning Tiga-tiganya Dan Ya sorry banget guys Match kali ini berakhir seri Dan Oke Dan dia masih Berusaha buat nge-push Buat nge-push Elit babaranya Meskipun waktu yang gak sempet Kita kasih tambah sup aja So kayaknya gue bakal main Oke Gue bakal main satu match lagi Semoga durasinya gak kelama Dan kalian gak bosen nonton ini So kita langsung aja Oke guys Gue ngelawan level 10 guys Gue ngelawan level 10 Siap gak Level 10 ada di Trophy 2400 Bener-bener Oke Kita bakal Split archer kita disini Dia punya Lumberjack Oke mega minion disini Do your job please Dan Tombstone disini Please mati Please mati Oh man Ah Zeb sekarang udah gak bisa Instant kill ke Goblin guys Bener-bener Itu bener-bener annoying banget Oke Dia punya Dia punya executioner juga Dan executionernya level 4 guys Gila banget Bener-bener udah kayak Oke disini kita Masuk ke Lightning value Nice banget Bener-bener udah kayak Cara gue Cara gue yang Prime gue guys Like what the fuck Oke disini kita bakal Keluar mega minion kita aja Disini Meskipun Skaten army dia bener-bener Wow Bener-bener kasih kita Banyak banget damage Itu gak bisa gue Apapain Karena Iya kita bener-bener Kalah Kalah ini guys Bener-bener kalah level So Kita bakal Gue berakal berusaha Semampu gue Bakal berusaha untuk Menangin match ini Meskipun Sorry misalnya gue kalah guys Oke Kita keluarin tombstone Kita disini Dan Oke Kita sempet Keluarin Kita sempet Ngulur waktu Supaya itunya Gak nyampe ke tower kita Tapi Abad babadanya Nyampe ke tower kita So Gak ada yang bisa gue lakuin guys Dan Oke 2175 Darat tower dia Bener-bener masih banyak banget Dan gue bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain guys Like what the fuck Kart dia bener-bener level tinggi banget Bener-bener Gue kayak ngelawan Kalian Tapi gue pake cari ini guys Kalian yang trophy Udah 4000 Tapi gue pake cari ini Bener-bener What Tapi ya Oke lah Yang gak ada yang bisa kita lakukan juga guys Oke Oke disini Gue perlu gue Zap semuanya aja Dan Kita keluarin Golem kita disini Dan Skaten Army disini Oke kita keluarin Kita bakal siapin Archer kita disini guys Kalau dia keluarin Yap itu dia Kita akan lightning guys Dan Kita keluarin Oh Gue harap dia gak Gak akan keluarin Itunya dia Gue harap kita bisa tembusin guys So disini kayaknya gue bakal Gue zap aja Gue akan zap Oh dia keluarin skaten Army dia Bener-bener Ah bener-bener annoying banget Ganggu banget So Mega Minion disini Dan kita bakal coba langsung push Skaten Army kita disini guys Archer nih bener-bener Push besar-besaran gue Gue gak tau apakah Yang Apakah kita bisa tembusin ini Oke Sorry banget guys Gue Kita kalah Nelawan Oli Oli I don't know So kita kasih Will plate Meskipun kita kalahnya Karena level dia Terlalu tinggi aja Oke guys Gitu aja video gue Hari ini Dan gue mau ngomongin sesuatu guys Yaitu Soal Clan gue ini Gue bener-bener Butuh banget member guys Gue bener-bener Buat kalian yang ngerasa Trophy kalian itu Gak 3200 Misalnya 3000 Atau 2000 2000 berapa Itu Kalau misalnya kalian Aktif guys Misalnya kalian aktif Dan Kalian aktif Donate Dan terutama Client chest ini guys Karena kalian bisa lihat disini Waktu berakhirnya itu 10 jam lagi Dan Client chest gue masih belum penuh Karena kalian bisa lihat disini Bener-bener banyak banget Member yang Ya bisa dibilang apa ya Nggak attack Mereka member yang gak attack Gue gak tau apakah Alasan mereka sibuk Atau mereka males attack Yang jelas mereka bener-bener Banyak banget yang attack Cuma di bawah 10 Bahkan guys Jangankan 20 Bahkan masih banyak yang di bawah 10 Dan beberapa pun gak attack guys Dan Yang member-member kayak gini Biasanya Misalnya mereka gak izin Biasanya kalau misalnya Mereka member lama Ataupun mereka izin ke gue Biasanya gue tetap kasih mereka Ya gue mesti maklumin gitu Tapi kalau misalnya mereka gak izin Terus mereka gak aktif gitu Biasanya gue kick Dan Gue bener-bener cari member Yang aktif guys Meskipun Berapapun trophy kalian Kalian misalnya Kalian membunuhi syarat Kalian mau join Cupu Nation Kalian Let's see gimana ya Kalian Misset gue aja di Facebook Kalian misset gue aja di Facebook Atau bahkan DM Instagram gue Dan Nanti kalian request aja Dan kalian sebut nickname kalian Nanti gue bakal turunin Required trophy nya Dan Kalian bisa join guys Dan Biasanya member lama dari klien gue itu Gue angkat jadi elder guys Kalian bisa liat disini Fortas misalnya Udah gue angkat jadi elder Suban Dan Ya gue angkat mereka yang jadi elder Yang udah bener-bener effortnya Banyak banget buat klien Dan Yang ngebantu banget buat klien Dan bikin klien ini jadi Rame guys So ya video gue cukup sampai disini aja Semoga kalian suka dengan video ini Ini adalah deck yang Gue pake guys Dan deck ini bener-bener bagus banget Buat kalian naikin trophy Kalian bisa disini Trophy gue masih 2400 Karena gue baru main kemarin guys Gue udah lama gak main Incar ini Dan gue baru temuin deck ini Dan Ya battle log gue pun Banyak banget win nya Kalian bisa disini Win Win streak gue banyak banget Dan deck ini bener-bener bagus banget Terutama buat kalian Yang gak ada legendary ya So Ya gitu aja sih video gue So ya Thank you guys for watching this video And I'll see you guys In the next one Sub indo by broth3rmax